Selamat datang di channel Asia Arsitek Halo Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Henda Iskandar selaku pengawas proyek Asia Arsitek Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Depok tepatnya di Jalan Haji Koja, Kecamatan Kupusan Kabupaten Depok, Jawa Barat Seperti yang Anda lihat, di belakang saya ada sebuah bangunan Bangunan ini merupakan pos-kosan tiga setengah lantai dengan konsep minimalis Pemiliknya adalah Ibu Lusi Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 589 meter persegi Dengan lebar tanah 19 meter dan panjang tanah ke belakang 31 meter Dengan luas bangunan 1636 meter persegi Dari ketinggian 3 setengah lantai Untuk lantai 1 memiliki luas bangunan 535 meter persegi Lantai 2 memiliki luas bangunan 486 meter persegi Dan lantai 3 memiliki 479 meter persegi Lantai atap memiliki luas bangunan 136 meter persegi Nah pemirsa, sebelum kami lanjut ke videonya Terlebih dahulu saya akan mengajak Anda yang belum bergabung Silahkan Anda like, komen, share, subscribe Lalu bunyikan lonceng notifikasinya Untuk memudahkan Anda mengakses video-video kami berikutnya Bagi Anda yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti channel Youtube kami Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semua Bagi Anda yang belum sempat menonton video-video kami lainnya Silahkan Anda cek di kotak deskripsi di bawah ini Atau Anda klik pada tombol bagian kanan atas Nah pemirsa Bangunan ini memiliki ruangan 86 ruangan Terbagi dari lantai 1 ada 34 ruangan Lantai 2 ada 26 ruangan Dan lantai 3 ada 26 ruangan Sebelum saya menjelaskan ruangan-ruangan yang ada pada bangunan ini Terlebih dahulu saya akan menjelaskan yang ada di luar bangunan Pada bagian depan bangunan Rencananya ada sebuah karpot yang berukuran 13 meter dan panjang 5 meter Ada lahan parkiran dengan ukuran 1,7 x 26 meter Serta ada teras dengan ukuran 1,5 x 20 meter Bangunan ini dibagi menjadi dua bagian Bangunan 1 dan bangunan 2 Pada lantai 1 ini ada 34 ruangan Ruangan yang ada pada bagian lantai 1 Di antaranya Yang pertama ruang jaga Kamar mandi ruang jaga Ruang tamu Ruang CCTV Ruang ART Dapur Kamar mandi Area servis Selasar Dan yang kesembilan Ada 10 kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya Ruangan pada bangunan 2 Lantai 1 Di antaranya Yang pertama Ada 11 kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya Yang kedua Selasar Ruang CCTV Ruang ART Dapur Dan yang keenam Kamar mandi Umum Pada bagian depan Lantai 2 Rencananya ada balkon Di bagian dalam bangunan lantai 2 Terdapat 26 ruangan Terbagi dari bangunan 1 13 ruangan Dan bangunan 2 13 ruangan Masing-masing ruangan yang ada pada lantai 2 Di antaranya Satu Ada 12 kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya Yang kedua Ada selasar Pada bagian depan lantai 3 Rencananya ada balkon Yang berukuran 4 x 1 meter Di bagian dalam bangunan lantai 3 terdapat 26 ruangan Kurang lebih sama dengan ruangan yang ada pada lantai 2 Terbagi dari bangunan 1 13 ruangan Dan bangunan 2 13 ruangan Masing-masing ruangan yang ada pada lantai 3 di antaranya Yang pertama ada 12 kamar tidur Yang dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya Yang kedua ada selasar yang cukup luas Sedangkan pada bagian lantai atap Digunakan tempat solar water heater Dan tempat water torrent Jumlah keseluruhan Ruangan yang ada pada bangunan ini Adalah 86 ruangan Terima kasih telah menonton! Nah pemirsa itulah penjelasan-penjelasan dari saya Mengenai ruangan yang ada pada bangunan ini Kesimpulannya adalah Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 589 meter persegi Dengan lebar 19 meter Dan panjang tanah ke belakang 31 meter Dengan luas bangunan 1636 meter persegi Dari ketinggian 3,5 lantai Dengan jumlah keseluruhan ruangan Ada 86 ruangan Rencana anggaran bangunan dengan luas tanah 589 meter persegi Dan luas bangunan 1636 meter persegi adalah 9 miliar rupiah Dengan asumsi biaya membangun Kisaran 4,8 juta rupiah Per meter persegi Nah pemirsa Bangunan ini sudah berjalan 5 bulan yang lalu Dan direncanakan akan selesai pada Bulan 8 atau bulan Agustus 2020 Jadi Lamanya pembangunan ini Adalah 13 bulan Atau 1 tahun 1 bulan Nah pemirsa Apa sih fungsi daripada pengawasan ini Yang pertama Memastikan apa yang direncanakan Sesuai dengan apa yang dibangun Yang kedua Memberikan arahan dan penjelasan Kepada tenaga kerja Seperti mandor Tukang dan tenaga ahli lainnya Yang ketiga Memastikan bangunan ini Berjalan dengan Jadwal yang sudah direncanakan Bagi anda yang Ingin menggunakan jasa arsitek Silahkan anda konsultasikan pada pihak kami Asia Arsitek Nah pemirsa Apa sih keuntungannya bekerja sama dengan kami Yang pertama Gambar perencanaan yang kami berikan Lengkap dan detail Yang kedua Memberikan perencanaan biaya Hitungan pembangunan yang akurat Berikut dengan detail material-material Yang akan digunakan Yang ketiga Memberikan bonus gambar Untuk keperluan Perizinan dalam membangun Yang keempat Memberikan pengawasan gratis Sehingga apa yang direncanakan Akan sesuai dengan Apa yang terbangun Untuk info lebih lengkap Mengenai Asia Arsitek Silahkan anda Hubungi nomor yang tertera Di kotak deskripsi Di bawah ini Atau anda kunjungi Website kami Yang ada di www.asiaarsitek.com Sebelum mengakhiri video ini Kami akan mengingatkan kembali kepada anda Ikuti terus video channel youtube kami Yang kami tunggu Kritik dan sarannya Mengenai channel youtube kami Kami akan update Setiap hari Dengan proyek yang berbeda Bagi anda Yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan Mengenai bangunan yang kami awasi Silahkan anda komentar Di kolom komentar Di bawah ini Atau hubungi langsung pihak kami Asia Arsitek Terima kasih atas kebersamaannya Dan sampai jumpa lagi Di video channel youtube kami Berikutnya Terima kasih telah menonton